Intro Ketika Injil sudah disampaikan dalam cara dan isi yang benar Namun tetap saja ada yang tidak percaya Itu tidak berarti bahwa Injil tidak memiliki kekuatan untuk meyakinkan pendengarnya Bukan pula karena si pemberita tidak memiliki cukup keterampilan dalam menarik perhatian pendengar Sebab sesungguhnya tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak dapat menerima berita Injil Karena Injil adalah berita gembira yang mewartakan kepada setiap orang bahwa Allah peduli kepadanya Allah mencintainya tanpa syarat Siapakah yang tidak mau dicintai tanpa syarat oleh Allah? Andaikan tetap ada yang tidak percaya juga Itu karena ia memang mengeraskan hatinya saja Seperti yang Rasul Paulus tuliskan Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 Maka yang penting adalah memberitakan Injil dalam cara dan isi yang benar Bila setelah itu sang pendengar tetap tidak percaya atau menolaknya Tak perlu menyalahkan diri Pun tak perlu menyalahkan siapapun Bila suatu saat hatinya terbuka Injil yang pernah diberitakan itu akan efektif berkarya di dalam dirinya Terima kasih telah menonton!